Sekian lama tidak memberikan klarifikasi terkait rumor perceraiannya, akhirnya Putri Ana buat pengakuan soal Arya Saloka. Selama ini rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ana diterpah isu miring, diusukan terjadi perselingkuhan yang dilakukan Arya Saloka dan rekan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo. Namun sampai saat ini ketiganya tak ada yang memberikan klarifikasi kepada publik. Bahkan Arya dan Ana diisukan telah pisah rumah bahkan bercerai. Efek keduanya jarang terlihat bersama lagi seperti dulu. Bahkan Arya dan Ana tidak ada memposting foto kebersamaannya di sosial media. Sontak hal ini menjadi pertanyaan para warganet. Tak sedikit yang menyerang akun Instagram Amanda Manopo imbas diduga bermain hati dengan suami orang. Namun baru-baru ini ada hal yang mengejutkan dari Putri Ana. Istri Arya Saloka tersebut membuat pengakuan secara tersirat masih punya suami. Hal tersebut diketahui berdasarkan penelusuran banjarmasinpost.co.id dari rekaman live Putri Ana di TikTok yang direpost oleh akun TikTok Saat Ana membaca komentar netizen, Putri Ana menjawab bahwa ia menyayangi suaminya karena sekarang rajin bekerja. Memang kini Arya Saloka tampak sibuk kerja ke sana kemari. Hal itu pun dirasakan oleh Putri Ana. Namun dia menghentikan pembicaraan tersebut karena merasa lelah. Di live terpisah Putri Ana sempat menjawab pertanyaan kapan mempunyai anak lagi. Diketahui kini Putri Ana mempunyai satu anak laki-laki bernama Ibrahim. Menanggapi pertanyaan dari warganet soal kapan punya anak lagi, Ana belum bisa memastikan. Alasannya karena suaminya jarang di rumah. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjarmasinpost. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.